Tolong rekam baik-baik, catat baik-baik dalam memori antum sekalian. Pada Instagram, tolong rekam baik-baik ini, catat baik-baik. Rekam ini. Gak ada di sejarah. Setelah keluar dari suka miskin, Bung Karno itu tidak diizinkan kemana-mana oleh Belanda. Ke Surabaya gak boleh, ke Kediri gak boleh, Jawa Timur gak boleh, Madura gak boleh, Jawa Tengah gak boleh. Tahu siapa yang selamatkan Bung Karno pada waktu itu? Yang selamatkan Bung Karno pada waktu itu adalah, Dan berhasil nego sama Belanda itu adalah, Muhammad Husni Tamrin. Anak Betawi. Keturunan Habaib. Habib itu. Habaib cuman dia menyembunyikannya. Agar dulu kan ada situasi yang kurang menyerangkan. Dianggap pro sana pro sini. Sudah lah sekalian yang dimuliakan Allah. Tahu gak kita? Pada waktu itu, Muhammad Husni Tamrin, Jabatannya, Fosrat. Fosrat itu, Ketua MPR DPR, Zaman Belandai dulu. Nah, Haji, Muhammad Husni Tamrin inilah, Yang kemudian menyelamatkan Bung Karno, Dan tahu gak, Dimana Bung Karno dititipkan? Bung Karno tidur di rumah, Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi Kuitang. Beliau tinggal di sana selama empat bulan. Ini sejarah mesti mencatat ini. Ya, Para Habaib itu perannya sampai kayak begitu, Dengan kemerdekaan. Jangan macam-macam gitu loh. Jangan curiga lagi sama ulama. Jangan curiga lagi sama Qiyayah Maha Baib. Alhamdulillah, Pak Kapitra adalah pahlawan untuk urusan itu. Sedikit yang tahu bahwa, Beliau telah mengeluarkan lebih dari 30 orang, Yang seharusnya ditangkap dan dimasukkan ke dalam bui. Maaf, Anda buka rahasia, Setiap orang sujud, Beliau mendapatkan pahalanya. Terutama yang dikeluarkan itu. Sudaraku sekalian, Ini catat gitu loh dalam sejarah, Biar tahu. Bung Karno pada waktu itu gak demen maulid. Gak demen tahlil. Uang dia dibesarkan. Kalau sekarang wahabilah begitu ya. Beliau, Berguru sama Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habshi. Sehingga dia, Demen pakai sarung. Bahkan atas jasa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habshi, Yang berhasil menyampaikan ke Bung Karno, Maulid diadakan di istana. Dilanjutkan oleh Pak Harto. Dilanjutkan oleh Pak Habibi. Dilanjutkan oleh, Abis Fahibi siapa? Gus Dur. Dilanjutkan oleh Abis Gus Dur siapa? SBY. 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 Eh, pernah ya? Lupa saya, Masya Allah. Maaf, Ma. Ma, maaf, Ma. SBY. Ya. SBY. Lalu kemudian, SBY. 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 Abis Fahibi siapa? SBY. 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 Ali bin Abdurrahman al-Habshillah, Berkata pada Bung Karno, Merdeka sekarang. Sekarang merdeka. Diangin. Sekarang merdeka juga. Maka pemuda pun, Akhirnya terjadi kisruh, Menculik Bung Karno kerenas dengklok. Dan tersusunlah teks proklamasi. Dewan Dawah Islamiyah sekarang sedang menyusun sebuah sejarah baru. Yang harusnya dibacakan Bung Karno pada waktu itu, Bukan proklamasi. Kami, bangsa Indonesia. Bukan. Lagi dibongkar sejarah. Harusnya Bung Karno mengucapkan teksnya itu, Bukan itu. Yang harusnya diucapkan adalah, Bahwa sesungguhnya, Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh karena sebab itu, Penjajahan di atas dunia. Harus dihapuskan, Karena tidak sesuai, Dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan rakyat Indonesia, Telah sampailah kepada saat yang berbahagia, Dengan selamat sentausa, Mengantarkan rakyat Indonesia, Kedepan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia, Yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan ma'amur. Atas berkat rahmat Allah yang maha puasa, Dan didorongkan dengan keinginan yang luhur, Supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka dengan ini, Rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Itu yang dibaca. Sudara. Iya. Dan itu disusun di rumah proklamasi. Rumah siapa itu? Rumah negara? Bukan. Rumah seorang warga Betawi keturunan Arab. Namanya Pak Yusuf Martak. Hadir gak orangnya disini? Biasanya hadir. Tuh, rumah makan Larazeta tuh. Itu punya keluarga beliau. Dia gak pernah jual sampai sekarang. Ayahnya ya. Itu gak pernah jual. Dihibahkan. Loh. Banyak yang berjuang selain dua organisasi itu. Dan belum cukup sampai disana ceritanya, sudara. Ketika Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsi memaksa Bung Karno untuk merdeka sekarang. Maka Bung Karno ini pagi-pagi naik sepeda ontel. Dari General Urib ke Kuitang. Untuk apa? Untuk membacakan teks itu loh. Pagi-pagi minta restu. Bener gak nih? Bener-bener. Kami doa dari sini. Salawat gak berhenti. Salawat mengiringi. Kan Bung Karno terlambat. Dari jam 7.30 dibacain jam 10.30. Dia ke rumah gurunya dulu loh. Dia ke rumah Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsi dulu loh. Untuk apa? Untuk konsultasi. Jadi merdeka tuh di tangannya beliau berdua gitu loh. Jarang ini sejarah. Tuh ada catatannya. Di asyid nasional juga ada. Tuh keluarganya masih ada sebagai saksi. Tapi ibu inggit itu nginep 4 bulan di rumahnya Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsi. Dan Habib Ali mengutus utusannya ke proklamasi. Untuk lihat. Untuk pengen tahu. Apa nih yang dibacain. Dan apa warna benderanya. Cuma satu yang ditanya. Begitu kembali utusannya. Apa warna benderanya? Tahu gak dijawab apa? Benderanya Habib warna merah sama putih. Langsung Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsi. Naik lagi mimbar di Masjid Kuitang. Dan dikumpulkan semua masyarakat. Karena pada hari itu persis hari Jum'ah tanggal 17 Agustus 1945. Apa isi khutbahnya? Hari ini Indonesia sudah merdeka. Kalau kalian-kalian sudah bangsa yang merdeka. Maka kibarkan warna merah putih. Dimana saja anda bisa. Habib Ali langsung cari warna kain merah warna putih. Dikumandangkan di seluruh jalan bunga. Jalan Kuitang. Jalan Pandai Tinggi. Kalau sekarang jalan Senin itu berkibar semua warna bendera merah putih. Dilihat sama Guru Mansur. Guru Mansur di jembatan lima dengar kabar. Waduh, udah berdeka. Maka Guru Mansur cari warna bendera merah sama putih. Kemudian diikat di masjidnya yang tinggi. Warnanya bendera merah sama putih. Di bidara Cina. Habib Salim bin Abad bin Jindan. Juga mengumpulkan semua orang. Dikumpulkan sama Habib Ali bin Salim bin Jindan. Dikumpulkan semua. Eh, kumpul semua. Kumpul. Sekarang kita udah merdeka. Kita harus kibarkan warna bendera merah sama putih. Jadi, warna bendera merah sama putih. Ada di dada para Habib. Ada di dada para ulama. Ada di dada para kiai. Jadi, jangan curiga. Kita cinta tanah air lebih cinta daripada orang-orang yang mengaku cinta Indonesia. Orang-orang yang mengaku cinta Indonesia, cinta Indonesia, cinta Indonesia. Dia mulut ke seribu bahasa. Ada orang Cina yang korupsi 35 triliun. Tapi rajin nyinyir dengan cat Habib yang penuh fitnah. Tapi dengan mengumandangkan cinta Indonesia. Lo kalau cinta Indonesia, lo nyinyir dong. 35 triliun itu dibawa kabur. Sekarang DPO. Itu yang mesti DPO. Habib dibikin DPO. Di condek ada Haji Muhammad. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Hajjad. Tempat kami belajar. Tempat saya belajar alih bakta sama beliau. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Hajjad. Kemudian tarik warna bendera merah putih. Dikumpulkan semua masyarakat condek. Dari mulai keluarhan Cilitan. Sampai Balai Kambang. Sampai Batu Ampar. Sampai Kampung Gedong. Dulu namanya Kampung Gedong. Sampai sekarang masih Kampung Gedong. Itu ada saksinya itu. Dibakar ambil Jepang pada waktu itu. Dikumpulkan semuanya. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Hajjad teriak. Harus kibarkan warna bendera merah sama putih. Di Petojo ada Habib Ali bin Muqsin. Ini paling miskin. Sangat miskin saudaraku. Pada waktu itu beliau akhirnya mencari. Dan tidak ada. Kecuali hordeng yang berwarna merah. Di dedel hordengnya itu. Dijahit sama jubah yang berwarna putih. Untuk dikibarkan di Petojo. Di Menteng ada Guru Romli. Guru Romli juga begitu dikumpulkan semua. Di Cipeteh ada Guru Naim. Guru Naim juga mengumpulkan semuanya. Di Kampung Melayu ada Ki Haji Tahir Rahili. Yang punya Atta Hiriyah. Dikumpulkan semua santrinya. Di Bukit Duri ada Abdullah Syafi'i. Abdullah Syafi'i. Ki Haji Abdullah Syafi'i. Dikumpulkan semua muridnya ini. Dikumpulkan semua untuk menyiarkan warna bendera merah sama putih. Di Mangga 2 ada Habib Alwi Jamalul Lail. Habib Alwi Jamalul Lail mengumpulkan semuanya. Dan orang yang paling dicari sama Jepang pada waktu itu. Di Bekasi ada Ki Haji Nur Ali. Dia kumpulkan semua. Tanggal 16 bulan Agustus. Sehari setelahnya. Jepang marah. Jepang jengkel. Dicari itu semua itu. Para pelaku-pelakunya. Dari mulai Habib Muhammad. Habib Ahmad. Habib Salim. Habib Ali. Dicari semuanya.